9 Kepala Kampung yang memenangkan gugatan ASK Bupati Mimikan No. 149 tahun 2020. Tentang perlantikan Kepala Kampung, diantaranya Kampung Tunas Matoa, Walani, Mangirja, Utikini 2, Nosellanop, Jengkok Gamah, Bintan 5, dan Kepala Kampung Damai. Itu terbukti, terbukti mereka secara hukum memenuhi syarat dan dimenangkan oleh PT UN. Gugatan mereka dimenangkan oleh PT UN, Cepura. Dimohon kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Mimikan, tindak lanjuti. Artinya amankan putusan PT UN itu, biar Kepala, 9 Kepala Kampung ini dalam waktu dekat harus dilantik. SK-nya harus diterbitkan untuk proses perlantikan. Kalau ini dibiarkan dan naik banding ke PT UN, Makassar, Lanjur, Lanjur, dan ini ada apa untungnya. Kan begitu. Ini kan logikanya kan pemerintah melawan masyarakat kecil. Masyarakat itu kan dia tidak punya kekuatan apa-apa. Kepala-kepala kampung yang terpilih ini, ini masyarakat ya terbatas. Tapi ada kepercayaan karena dia terbukti di kampung-kampung tersebut, ya itu orang terpandang. Jadi kami harapkan segera proses untuk lantik mereka, supaya pelayanan di tingkat kampung ini dia bisa berjalan. Kalau kasih biarkan ini berpanjang, pasti dampaknya nanti di masing-masing kampung yang bermasalah ini, ini pasti pelayanan tidak jalan. Dan korbannya kasihan masyarakat. Dan sampai hari ini kantor-kantor ini tidak ada aktivitas. Kepala desa yang sudah dilantik tidak bisa dia kerja di sana. Karena secara hukum dia sudah cacat. Terbukti bahwa dia tidak sesuai dengan mekanismenya.